Bersama saya, Juwita Angela, dan kembali lagi di channel Simas Media. Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta kelancaran dalam rezeki di kehidupan kita sehari-hari ini. Nah, sebelum saya mulai video ini, saya menyarankan kepada Anda semua untuk men-subscribe channel ini dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Nah, jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe. Nah, untuk selanjutnya, di sebelah saya ini sudah ada mobil Suzuki model NTV, yaitu Suzuki R3 tipe GL tahun 2013, transmisi manual. Jadi, mobil ini cocok untuk dipakai berkendara bersama keluarga. Nah, untuk mobil ini, surat-suratnya masih komplit, dan mobil keluaran tahun 2013 ini memiliki kilometer yang tergolong masih rendah, karena mobil ini termasuk dari mobil simpangan. Ya, untuk mengetahui tentang spesifikasi mobil ini, mari kita simak video selanjutnya. Check it out! Nah, sekarang kita lanjut ke bagian eksterior dari mobil Suzuki R3 2013 tipe GL ini. Nah, seperti yang kalian lihat, Suzuki R3 ini memiliki warna merah marun, tapi R3 ini, warna merah marunnya itu bukan merah marun yang terlalu tua. Jadi, marunnya itu sedikit lebih terang dari marun biasanya. Jadi, seperti ini warna merah marunnya, dan untuk spion, ya, untuk spion, spionnya sudah dilengkapi dengan sen, spion sen, ya. Dan untuk bannya, kita ke sebelah sana, kita lihat bannya di sini, ya. Bannya ini kondisinya, untuk kondisinya 80%, dan velg racing aftermarket, ya, seperti itu ya keadaannya. Bahan dari mobil Suzuki R3 ini, dan untuk lampu-lampu, ya, lampunya seperti mobil pada umumnya, ya, modelnya seperti ini. Dan sudah dilengkapi juga dengan fog lamp, fog lamp di sini, dan untuk kelistrikannya, kelistrikan dari lampu mobil ini juga tidak ada masalah, normal semua. Kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada kalian mengenai mesin dari Suzuki R3 tipe GL ini. Saya buka, ya, kap mesinnya. Nah, sekarang biar kalian bisa mendengar dari suara mesin ini, saya nyalakan dulu mobilnya. Seperti ini suara mesinnya, masih terbilang bagus. Mobil R3 ini bermesin 1500 cc. Mesinnya tidak pernah turun, tidak masalah, mesin pun tidak pernah kena banjir, dan semacamnya, full original, dan tidak pernah servis parah, paling hanya servis rutin pemeliharaan. Dan tidak pernah bekas kena juga, bahan bakar dari mobil ini pun biasanya bensin, dan saya pakai sehari-hari mobil ini irit, karena mobil R3 ini memang didesain sebagai mobil yang mengerti keluarga. Sehingga cocok untuk kalian pakai keluar kota, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interior dari mobil R3 tahun 2013 ini. Nah, untuk transmisinya sendiri, transmisi dia manual, dan mobil R3 tipe GL tahun 2013 ini, kilometernya masih 37 ribu. Sehingga bisa kita simpulkan kalau mobil ini tuh jarang pakai, sehingga kondisinya pun juga masih rapi. Kalian bisa lihat, bisa kalian lihat dari ini, bagian atas dari mobil ini masih bersih, masih rapi. Dan untuk dashboardnya juga masih bersih dan masih rapi. Untuk mobil ini, menurut saya storage-nya, penyimpanannya pun juga cukup banyak. Ada penyimpanan ini, penyimpanan dalam, dan di penyimpanan ini biasanya untuk menyimpan buku. Di sini juga mobil ini, penyimpan mobil ini, buku-bukunya pun juga masih komplit. Ada buku servis, buku pertunjuk, ya buku-buku saktinya masih komplit. Dan selain penyimpanan dalam ini, juga penyimpanan terbukanya pun juga cukup banyak ya. Ini untuk menaruh HP ya, dan untuk menaruh botol di tengah juga ada. Dan untuk menaruh koin-koin Anda di sini. Dan yang bagusnya di sini tuh ada untuk menyimpan botol. Nah, di depan AC gini, jadi tuh botol kalian bisa tetap terjaga kesedarannya. Selain itu, AC untuk tipe ini pun AC-nya sudah double blower ya, di tengah. Dan mobil ini AC-nya masih dingin. Tidak ada masalah. Untuk joknya sendiri, jok warna hitam keabuan dengan jahitan warna merah, dia mengadopsi model sporty. Ya, dan mobil yang satu ini, untuk kaca-kacanya dilengkapi dengan horden. Semua kacanya dilengkapi dengan horden, sehingga melindungi dari sinar matahari. Untuk joknya sendiri pun juga sudah dilengkapi dengan bantalan sender dan kepala. Nah, sekarang kita ke bagian spion. Nah, mobil ini sudah dilengkapi dengan mirror elektrik. Nah, sehingga kalian untuk mengatur spionnya, bisa langsung dari tombol ini. Ya, seperti itu. Keseluruhan interior dalam mobil tergolong masih baik. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.